Intro Hey sahabat kece Gelaran turnamen super 750 Malaysia Open 2022 Telah berakhir Dan Indonesia gagal menambah gelar juara Setelah ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Akhirnya takluk Di tangan ganda putra Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi Melakoni pertandingan rubber game Selama 65 menit Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi Menang dengan skor 24-22 16-21 dan 2-19 Kemenangan Jepang Sekaligus memastikan Gelar Malaysia Open 2022 Dimenangkan oleh 5 negara Di setiap sektor Ya 5 negara kuat Masing-masing sukses meraih 1 gelar Yakni China, Indonesia, Thailand, Denmark, dan juga Jepang Pada match pertama Yakni sektor ganda campuran Mantan ranking 1 dunia Zheng Siwe dan Huang Yakyong Menang cukup mudah Atas Dechapol Pua Paranukro Dan Sab Siritai Ratanacai Dengan skor 21-13-21-18 Dengan durasi pertandingan 35 menit Ya Zheng Siwe dan Huang Yakyong Yang sempat dipecah Beberapa bulan yang lalu Akhirnya mampu Membuktikan kekompakan mereka Dimana sepanjang 2022 Mereka telah meraih kemenangan sebanyak 5 kali Yakni di Badminton Asia Championships Thailand Open Indonesia Masters Indonesia Open Dan Malaysia Open Sementara Indonesia Mampu memberikan kejutan di sektor ganda putri Ya sektor ganda putri Menampilkan 2 pemain Yang sama-sama pasangan baru Dan untuk kedua kalinya Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Unggul Atas wakil China Zhang Shushan dan Zheng Yu Melalui pertandingan yang alot Adu fisik dan mental Apriani dan Siti Fadia Memenangi laga rubber game Usai melakoni pertandingan selama 71 menit Dengan kemenangan 21-18 12-21 Dan 21-19 Kemenangan Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Juga mengakhiri puasa ganda putri Indonesia Yang selama 55 tahun Gagal mengikuti jejak Ganda putri senior Indonesia Ratno Kustiah dan Minarni Dimana mereka menjuarai Malaysia Open pada tahun 1967 Sementara di match ketiga Yakni sektor tunggal putri Akhirnya dimenangkan oleh tunggal putri Thailand Ratchanok Intanon Juara dunia junior 3 kali Yang sukses menjadi runner-up Indonesia Masters 2022 ini Akhirnya meraih gelar pertamanya di tahun 2022 Ya Ratchanok Intanon unggul atas Chen Yufei dari China 21-15 13-21 dan 21-16 Sementara di match keempat Yakni tunggal putri Gelar juara Diraih oleh Victor Axelsen Pemain ranking 1 dunia Dan cukup perkasa sepanjang 2022 Pada babak final Victor mampu menubangkan mantan ranking 1 dunia asal Jepang Kento Momota Dengan skor yang cukup jomblang 21-4 2-1-7 Dengan durasi pertandingan 34 menit Dan di sektor ganda putra Gelar juara Diraih oleh Jepang Melalui pasangan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi Yang menang rubber game atas Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto 24-22 16-21 Dan 2-1-9 Dengan durasi pertandingan 65 menit Ya hasil ini sekaligus menjadikan Petronas Malaysia Open 2022 Masing-masing negara Meraih satu gelar juara Yakni di ganda campuran Diraih China Ganda putri Indonesia Tunggal putri diraih Thailand Tunggal putra Denmark Dan ganda putra diraih pasangan Jepang Jepang Katara Jepang 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 Terima kasih.